Sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kembali kami ucapkan terima kasih atas nama Ketua Sekri Wahyu Mas Miri, STH, Ketakaris, atas nama Aksel Ditya Rianto. Mungkin itu pengumuman dari kami, kami siap Natal pada tahun 2023. Kemudian pada hari ini yang bertugas adalah diakon. Penutuan atli yang di ekor di turbus kolektan diakon Melda Rianti Yohana. Sebelum kita mulai badan kita, mungkin ada sambutan dari tuan rumah sampai persilangan. Halo, Bapak-Ibu yang saya hormati, terima kasih telah sekedar datangannya di rumah kami. Di mana pada sore hari ini, kebaktian di rumah kami, kami mengucapkan terima kasih bisa meluangkan waktunya bersama-sama kami di rumah kami ini untuk melaksanakan ibadah. Jadi, ibadah ini kami terima sesuai jadwal yang sudah ditentukan oleh lingkungan untuk anak-anak kami. Bapak-Ibu, bagaimana nanti kami minta di luar juga nanti kebetulan tadi anak kami ikut TANU ya, ikut PSG TIGATA ya. Tadi saya juga monitor, 2 jam saya monitor, karena ada online ya, online tadi, secara online, ternyata secara basing grade-nya lumayan ya. Banyak punya anak-anak kami, kalau dia itu dianggap mencukupi basing grade-nya. Jadi, ibadah dari jam 11 sampai jam berapa tadi ya, jam 1 ya, 2 jam ya. Lumayan ya, saya kan nanti masih ditentukan oleh, lebih nanti untuk kebawasannya ya. Jadi, secara halnya pasing grade-nya untuk COVID. Jadi, karena anak saya ini memang sudah hampir lama ya, walaupun dia kerjaan tak pendidikan, Tetapi, ya di sana itu bekerjaan di PO Provinsi ya, di PO Provinsi ya. Di PO Provinsi, kan ada yang bilang, kamu itu nak, karena kamu itu serjana pendidikan, harus ikut ya. Gak mungkin kamu terus-terus di PO ya, karena dia di PO itu ikut di proyek pusat yang mengawas pembangunan desa itu ya. Untuk melaksanakan aktivitas saya, supaya saya bisa dapat kesehatan dan kesegaraan, untuk melaksanakan tugas saya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, menurut kebaktian ini, doang untuk rumah tangga kami. Mungkin itu saja yang boleh saya akan untuk, yang berkutas untuk melaksanakan dalam ibadah ini. Terima kasih. Dua atau tiga orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di teman-teman mereka. Matius Pasal 18 ayat 20. Percayakan sabda ini, mari kita hanya sejenak menyadari hadiran Tuhan di teman kita. Pendidikan pelayanan, kita menanggung dari hidup jemaah, nomor tiga, kami puji dengan Riau. Sampai jumpa di teman-teman. Sumpah bersuka yang abadi, beri sinarmu menyerap. Kau memberi, kau menampuni, kau limpahkan rahmatmu. Sumber air hidup pria, lautan kasih dan restu. Yang mau hidup dalam kasih, kau jadikan milikmu. hati menyayangi, menelah dan kasih. Semuanya yang kau cipta, memakulkan sinarmu. para malam tetap surya, naikkan puji bagimu. padamu tanca samudera, buki kunung dan lemah. marga sakwa bergembira, mengajak kami pun serta. kita tatiskan ibadat kita, pertolongan kita dalam nama Tuhan, yang menjadikan langit dan bumi. Kasih kau yang menyertai kamu, dan namai sejahtera dari Allah Bapak kita, dan dari Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silahkan silahkan. Tuhan hidup kamu, oleh Yesus Tuhanku, tidak malah buah limunya, hidup kasih yang merdu, Hatiku bersumpah citarlah Bersumpah citarlah Bersumpah citarlah Hatiku bersumpah citarlah Di dalam Yesus Tuhanku Di hidungku Hatiku bersumpah citarlah Bersumpah citarlah Bersumpah citarlah Hatiku bersumpah citarlah Di dalam Yesus Tuhanku Bapak yang baik Bapak yang selalu memberikan kebaikan Buat kehidupan kami Kami mengucap syukur atas penyertaan Dimana pada saat ini Kami boleh beribadah di rumah Keluarga Bapak Saringan Medi Yang mana keluarga rumah tangga ini Dengan suka citar Memberikan tempat untuk kami Memuji dan mendengarkan Isi dari firman Yang jika pada saatnya nanti Akan disampaikan oleh hambamu Yang bertugas sebagai pendidikan Kiranya firmanmu itu menjadi Kekuatan dan perlumah bagi hidup kami Dengan kiasa menjalani kehidupan Tuhan jika pada saat ini Ada banyak anggota jemaatmu Yang boleh hadir Itu semua karena kasih dan penyertaan Terima kasih untuk semuanya itu ya Tuhan Tuhan jika ada yang belum berkesempatan hadir Mungkin ada pekerjaan yang harus mereka selesaikan Semoga di lain waktu Mereka dapat berkumpul bersama-sama dengan kami Tuhan jika sebentar lagi Kami akan mendengarkan Pembacaan Alkitab Yang diambil dari kitab Di perjanjian lama Jakaria Pasar 2 Ayat 1-5 Kiranya apa yang kami dengar itu Diamnya dalam isipan Terima kasih Tuhan Doa ini kami alaskan di dalam nama Anak Yesus Kristus Kami berdoa dan mengucap sebuah Amin Pembacaan Alkitab Sekitar Yaitu Tampil dari Jakaria 2 Pembelian Ketiga Seorang Memegang Pali Ukuran Jakaria 2 Ayat 1-5 Aku melayangkan Mataku Dan melihat Tampak Seorang Yang memegang Kali Ukuran Lalu Aku bertanya Kemana Kau Ini pergi Maka Yang Dia Apat Piyo Isabel Untuk Memukurnya Untuk Melihat Berapa Lebarnya Dan Panjarnya Dan Sementara Malaikat Yang berbicara Dengan Aku itu Maju Ke Depan Majulah Seorang Malaikat Lain Mendekatinya Yang Diberikan Terikah Berlarilah Katakanlah Kepada Orang Muda Yang Ada Yang Bisa Memukur Demikian Yerusalem Akan Tetap Tinggal Seperti Padang Terbuka Karena Banyaknya Manusia Dan Tembok Berarti Baginya Di Setelah Dan Aku Akan Menjadi Kemuliaan Tuhan Sekian Pembacaan Alkitab Tadi Tuhan Yesus Tidak Berperhatilah Rauh Yang Menjelaskan Tuhan Dan Menjelaskannya Di Dalam Kehidupan Amin Saat Ini Aku Serujud Menyembah Kau Dalam Hari Ayatmu Saat Ini Curahkanlah Laku Rauhanmu Kepada Ruhanmu Saat Ini Kusiatkan Hatiku Tuhan Mendengar Pirmanu Pirmanu Tuhan Tidak Berubah Sejak Semulanya Dan Selamanya Tidak Berubah Pirmanu Tuhan Penelaskan Penelaskan Pirmanu Kusiatkan Hatiku Tuhan Menyambut Pirmanu Kusiapkan Kusiapkan Tuhan Kusiapkan Hatiku Tuhan Menyambut Pirmanu Tuhan Tuhan Kusiapkan Tuhan 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 Kami mau bersama Mendengarkan kebenaran firman Percayakan kami Hikmat untuk dapat memahami Dan ketika kami memahami Kami dapat menerima dan mengimani Kemenaran firman Tuhan Sehingga bersama-sama Kami boleh menjadi pelaku-pelaku Kemenaran firman Di dalam hidup dan kehidupan Dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa Amin Allah yang senantiasa melihat Memperhatikan Bahkan Allah yang membenteni kami Dengan kekuatan yang begitu luar biasa Allah yang senantiasa hadir Dalam seluruh perjalanan Kehidupan kami Agar kami tetap merasa aman Nyaman dan selamat Dalam berbagai peristiwa yang kami alami Yang kami hadapi Di dalam kehidupan kami Ampuni kami Tuhan Yang tidak yakin Dengan kekuatan Dengan kemampuan yang ada Tetapi pada saat ini Tuhan Kami berterima kasih Engkau telah mengingatkan kami Engkau menegur kami Bahwa kekuatan yang datangnya dari Tuhan Jauh lebih apapun Bahwa kemampuan yang Tuhan percayakan Sungguh luar biasa adanya Terima kasih Tuhan Yesus Kami percayakan kehidupan kami Agar hanya kuasa-Mu saja Yang senantiasa berkuasa Di dalam seluruh keberadaan kami Kami menyerahkan seluruh keberadaan kehidupan kami Biarlah kasih dan kemurahan Tuhan saja Yang senantiasa dinyatakan Yang senantiasa dipercayakan Dan seluruh perjalanan kehidupan kami Berkati keluarga rumah tangga kami Berkati seluruh keberadaan kehidupan kami Berkati usaha pekerjaan Sawalah dan kebutan Bahkan setiap profesi Sumber mata pencaharian yang kami miliki Biarlah semuanya boleh menjadi berkat Dan kelimpahan Di dalam tangan pengasihan Tuhan Sehingga kehidupan kami senantiasa Dicukupkan setiap hak dengan setiap hal Yang Tuhan beri dan Tuhan percayakan Dengan berkat-berkat itu Tuhan Dapat pula kami perpunakan Untuk menyatakan syukur kami Untuk mendukung setiap program Dan pelayanan yang ada di tengah-tengah jembatan ini Bapak di surga pada saat ini Tuhan Kami mau secara khusus berdoa Untuk keluarga Bapak salingan tepi di tempat ini Mereka dengan sukacita telah menyediakan tempat Bagi kami untuk bersama-sama Memuji dan memuliakan akan namamu Dan kami percaya Mereka pun telah menyediakan tempat Dalam kehidupan mereka Tuhan menjadi jurus selamat Dan telah keluarkan di tempat ini Doa kami Bapak salingan tepi di tempat ini Lantai semua percayakan kesehatan dan kekuatan Umur panjang berkat dan pengasihan Dan biarlah Tuhan melalui setiap pekerjaan Setiap usaha Beliau senantiasa dicukupkan Dan diberkati oleh Tuhan Engkau juga memberkati isteri dan anak-anak Dalam setengah keberadaan kehidupan mereka Yang masing-masing kasih dan kemurahan Tuhan dipercayakan Agar keluarga di tempat ini senang dan seboleh hidup Ruhun damai dan harmonis Orang tua boleh mendidik kemadan yang baik Bagi anak-anak yang Tuhan percayakan Di tengah-tengah keluarga di tempat ini Doa kami bagi seluruh anak-anak Mereka yang dapat berkumpul Mupun mereka tidak dapat bersama-sama dengan kami Biarlah kasih dan kemurahan Tuhan dipercayakan Diberkati mereka Tuhan dengan kesehatan dan kekuatan Berkati usaha dan pekerjaan Yang Tuhan telah percayakan bagi mereka Berkati seluruh keberadaan kehidupan mereka Agar dalam segala keberadaan kehidupan mereka merasakan Betapa kasih dan kemurahan Tuhan secara luar biasa dipercayakan Di setiap jalan kehidupan mereka Betapa Tuhan merancang perjalanan hidup mereka secara luar biasa Dalam kasih dan kemurahan Bapak di surga kami berdoa Bagi salah satu anak terkasih Yang tadi pagi telah melaksanakan tes P3K Ia telah melakukan bagiannya dengan baik Nilainya telah baik Sesuai dengan singgret yang ada Satu hal yang kami perlukan Ialah kasih dan kemurahan Tuhan Biarlah Tuhan sampai pada saatnya nanti Anak terkasih dari pasaran yang pedi ini Dalam kemurahan dan berkat Tuhan Ia boleh dinyatakan lulus menjadi P3K Dan kami percaya Tuhan Setiap upaya yang dilakukan yang dipercayakan Tidaklah menjadi sia-sia Demikian juga doakanlah bagi jemaat Tuhan yang lainnya Mereka yang mengikuti tes kecidakan Mereka yang mengikuti tes CPNS maupun berbagai tes di tempat yang lainnya Untuk mendapatkan pekerjaan Untuk meningkatkan jenjalan hadir mereka Tuhan Ketua kami mohon Tuhan kau senantiasa menolong Setiap upaya yang dilakukan oleh anak-anakmu ini Agar setiap usaha dari lelah mereka tidak menjadi sia-sia Dan dari tempat ini bersama kami berdoa untuk keluarga Bapak Ismail Tumon Yang pada saat ini berdoa cita Karena salah satu keponakan terkasih mereka Telah Tuhan panggil dan kami mohon Seluruh keluarga besar senantiasa ada dalam penyertaan Tuhan Kekuatan, pertolongan, Tuhan percayakan Sehingga seluruh keluarga besar Boleh dikuatkan, dihibur dalam tangan pengasihanku Tuhan Yesus setiap kami pun berdoa Perjalanan hidup kami masing-masing Dalam suka duka kami Dalam setiap harap, rencana dan cita-cita yang kami miliki Kami percaya Tuhan tahu yang terbaik Bagi setiap jalan hidup kami Mohon Tuhan senantiasa Percayakan setiap hal yang baik Yang tidak dalam suka duka Setiap perjalanan hidup kami Dalam setiap harap, rencana, cita-cita yang kami miliki Ini hidup kami Tuhan Kami serahkan segonnya ke dalam tangan pengasihanku Jadilah kendamu Keseluruh keberadaan kehidupan kami Dan kami akhiri rangkaian doa ini Dengan doa yang telah Tuhan ajarkan Bersama kamu ucapkan Demikiannya Bapak kami disana Kudus dan nama Ketamu Jadilah yang datang untuk Yesus Berikanlah kami pada hari ini Memerangkan kami yang syukurnya Dan ampunilah kami yang tak kesalahan kami Seperti kami juga mengapun orang yang disalahkan kami Jangan bawa kami dari kecepatan Lepaskan kami daripada itu Hanya orang-orang yang mengajar Waspada dan dunia Sampai selama kami Terima kasih Tuhan Atas berkat dan telah engkau berikan kepada kami Tuhan kami akan memberikan persembahan kami sebentar lagi Kiranya persembahan ini menjadi berkat bagi pelayananmu Terima kasih Tuhan Kami berdoa dan mengucap syukur Di dalam nama anak Yesus Kristus Kami berdoa dan mengucap syukur Amin Berdoa dan mengucap syukur Berdoa dan mengucap syukur Berdoa dan mengucap syukur Kami 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 berdoa dan mengucap syukur Berarti tubuh persembahan Hanya ini Tuhan Terimalah Tuhan Persembahanku Pakailah hidupku Sebagai alatmu Seumur hidupku Cuma dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus Kita akhiri badan kita dengan menerima berkat Tuhan Pergilah dengan sukacita Dan terimalah berkat Tuhan Tuhan memberkati engkau Dan melindungi engkau Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya Dan memberi engkau kasih ke unggih Tuhan menghadapkan wajahnya kepadaku Dan memberi engkau Damai sejahtera Amin 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 Badan kita selesai Selamat sore Tuhan Yesus Terima kasih 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 Terima kasih